Kamu tuh aslinya, aslinya dari mana sih? Gorontalo Dari Gorontalo, berapa umurnya sekarang, Fajal? 15 15 tahun Itu tuh ungkapan perasaan kamu untuk siapa sih, mantan kamu dia itu, siapa namanya? Ayah Ain Ayah? Ayah, ayah namanya Berapa lama pacarannya sama Ayah? 3 tahun kenalan, 5 bulan pacaran 3 tahun kenalan, 5 bulan pacaran, apa yang kamu suka dari Ayah? Ya? Yang kamu suka dari Ayah tuh apa? Ya awalnya saya menarik, ya gak tau Memang dari situ saya belajar bahwa jodoh itu bukan saling mencintai Tapi? Tapi saling bagaimana terang bisa menjalankan sesuatu yang belum tentu kita bisa ketahui itu akan terjelaskan dengan yang baik Lalu akhirnya hubungan kamu kandas dengan Ayah, siapa yang memutuskan? Tidak ada kata putus, cuman dia berdua sama orang lain Kamu tau dari mana? Dia selingkuh maksudnya Kamu tau dari mana kalau dia berdua sama laki-laki lain? Ini teman dekatnya, yang siap menemani dia 24 jam, dia bilang dia berjalan sama cowok lain Sedangkan teman ceweknya, teman saya punya pacar punya teman, temannya itu suka sama saya Terus kenapa enggak kamu sama cewek itu aja? Karena gak cinta? Karena saya kan gak cinta Oh kamu gak cinta? Seharusnya mantan saya itu sadar dong, saya kan mempertahankan dia, saya yang selalu ada di posisi dia, tapi kenapa dia merelakan saya dengan temannya? Kenapa kamu, kamu nanya langsung enggak sama dia? Kenapa kamu pergi sama pria itu tidak sama aku yang adalah pacar kamu? Kayak di Alotel & Novela ya Kamu nanya enggak sama dia? Kamu nanya enggak? Kamu nanya? Enggak, saya enggak pernah bertanya-tanya kepada dia Kenapa enggak nanya, siapa tahu itu cuma temannya? Emu beritanya-itanya? Tapi orang lagi sedih loh, Wih Kenapa kamu enggak nanya, siapa tahu itu kan temannya, sahabatnya? Tapi kata dia sih, dia merelakan sahabatnya dengan saya Tapi saya kan enggak ada perasaan sama sekali ya, Mak Kalau cinta kan enggak merelakan harusnya ya Kamu enggak bilang, kamu enggak cinta sama aku, kamu enggak tanya gitu Udah, apa jawabannya? Jawabannya dia bilang, ya di petaman temannya itu jomblo Terus temannya jomblo kok curhat sama saya? Kan pacar mantan saya itu kan sadar dong Maksudnya yang selalu ada di posisi dia itu kan saya Yang selalu menemani dia kan saya Yang selalu apa ya, kelihatan dia agar bisa terhibur itu kan saya Apa yang paling indah kamu ingat tentang mantan pacar kamu itu? Jalan sama-sama, kita jalan, megang HP, eh enggak tahu Apa? Apa? Keselotan, apa? God gitu Masuk ke God Masuk ke God romantis, masuk saja ya Masuk ke God bareng juga? Romantis banget Romantis banget ya Masuk ke God, kalau ke God romantis disini banyak sumur ya Jangan dong Kak, masuk UGD jadinya Bukan masuk KUA kalau begitu Ini kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambiak Tapi Fajar, kita juga ikut prihatin atas apa yang terjadi sama kamu Aduh Kak Dewina mau nangis Karena kita juga pasti merasa sedih Orang kehilangan, orang yang dicintai pasti patah hati, sedih Itu manusiawi sekali ya Tapi kita mau kasih lihat saat putus cinta Dia galau sampai nangis Dan juga bernyanyi Kita mau kasih lihat segalau apa sih Fajar Setboy ini Fajar Kalau teman-teman bilangnya apa ke Fajar? Memberikan supportnya apa? Tahannya saya dibilang alay Lo ini lebay banget sih, alay banget sih Hanya putus gitu doang Ingin nangisin Kamu ketika dibilang alay, dibilang lebay, dalam pikiran kamu tuh apa? Saya biasa-biasa saja Mengekspresikan gak apa-apa dong ya kan? Ada rapuh yang pengen terlihat rapi Ada saatnya di mana rapuh itu yang pengen terlihat rapi Lalu? Itu doang Oh itu doang? Itu doang Oke Fajar Kita ingin melihat bagaimana ungkapan perasaan kamu Sambil menyanyikan sebuah lagu Barangkali Ayah menyaksikan pagi hari ini Tergugah hatinya untuk bisa kembali menerima cinta kamu Silahkan boleh Fajar berdiri Coba Ini Lagu apa yang bisa? Fajar boleh berdiri, silahkan Mewakili perasaan kamu Fajar mau nyanyi lagu apa yang bisa menggambarkan Perasaannya Fajar Tentang isi hatinya Fajar Silahkan Lagunya apa sayang? Lagu Lagu apa? Pecah seribu, pecah ketuban apa? Air Air Apa? Air 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 Ayah Ayah Kok ayah? Buat mantannya ayah Kamu bilang lagu ini buat mantan Kamu buat mantannya ayah Bilang kamu Dari awal Oktober, WhatsAppku tak dibalas. Tapi hanya dibaca, seakan kau tak menghargai. Kalau kau memang sayang, hargai perjuanganku. Walaupun sedikit itu, bisa membuatku tersenyum. Cinta tak selamanya indah. Setidaknya kau bisa melihat tersah ini, biar tak selamanya indah. Setidaknya perjuanganku dihargai. Kalau sudah bosan bilang saja. Itu lagu yang kamu ciptakan khusus untuk mantan kamu berjudul, Ayah. Rian, ada terakhirnya. Apa? Cinta tak. Terakhirnya. Cinta tak selamanya. Ini bagus nih. Gak selesai. Terus? Udah? Udah abis? Udah. Oh, udah. Waktu yang kemarin sore, ada ujungnya. Ujungnya gak selesai biasanya. Emang menggantung gitu. Emang menggantung. Tapi ini lagu kamu ciptakan. Saya menciptakan teksnya bersama Bang Amed dan menciptakan lirik. Wah, keren sekali. Luar biasa. Ya, Pak. Siapa namanya? Bang siapa? Bang Amed Korangku. Bang Amin, terima kasih banyak sudah bisa menggambarkan isi hati dari seorang Fajar. Fajar, silahkan boleh duduk lagi ya. Kita berharap. Fajar, jangan lupa umur masih muda, perjalanan masih panjang. Tapi itulah namanya hati dan juga perasaan manusia tidak pernah ada yang salah. Termasuk juga ini ada isi chattingan antara Fajar dengan sang kemantan. Fajar, Ngana masih ingat ini video yang kita kirim kemarin. Eh, gak masih sayang Pak kita atau tidak? Kalau masih sayang Ana, apa? Ngana pebo di poco-poco. Bukan. Kalau masih sayang, kalau saya masih sayang Ana, mau kasih satu kesempatan lagi enggak? Asal jangan jaga baku dekat dengan perempuan lain enggak mau tau sampai kita sebeda apa enggak. Bukan karena malas, tapi karena ti Alia bilang enggak tembak ti Alia. Tapi jujur Jo, karipah kita enggak tembak ti Alia atau tidak. Kita janji kita tidak mau beking begitu. Ulang kita minta maaf atas kita pelakuan. Tapi kalau enggak, tidak mau ya sudah tidak apa. Kayak enggak menyesal kasih tinggal di kita. Ini jadi sebenarnya ayah mau kasih kamu kesempatan sekali lagi. Iya. Tapi kenapa enggak kamu ambil? So ganteng deh ah. Kenapa? Kenapa? Bukan hati. Fajar kan sayangnya sama dia, kenapa enggak mau balik kembali? Untuk menyembuhkan luka hatinya Fajar. Hati mau, tapi langkah badan untuk bergerak susah. Hati mau, tapi langkah dan badan sulit untuk bergerak. Darah rendah. Oke. Fajar, lihat kamera sebelah situ. Itu ada lampu nyala. Silahkan. Ayah lagi nonton pagi hari ini. Kamu udah mau nangis ya. Kamu mau bilang apa sama Ayah. Silahkan. Itu di kamera tuh yang nyala itu. Itu ada Ayah. Tidak usah pakai ini, Fajar. Fajar udah pakai klipon. Mau bilang apa sama Ayah. Ayah, terima kasih pernah singgah di hati saya. Walaupun kata sayang kepadamu itu hanya engkau buat pelampiasan. Yang terutama saya bersyukur engkau bisa memilih lelaki yang lebih baik dari saya. Lelaki yang serba ada dari saya. Dan lelaki yang siap menemani Anda. Ya semoga engkau dijauhkan dari hati yang saya selalu rasakan ini ya. Dan untuk Ayah. Ya jika kamu tidak mengerti dengan perasaan saya. Fokuslah ke masa depan Anda. Saya siap mundur kok. Kamu siap mundur tapi siap mendampingi kamu. Ayah selamat pagi silahkan Ayah. Ayah boleh duduk. Ayah ini Fajar mantan kamu. Betul? Jarak kenal Fajar. Eh Fajar itu. Fajar mantannya mau keluar loh kayak Kak Adi. Fajar kenapa? Coba dilihat dong mantannya. Fajar itu dong. Itu ada Ayah tuh. Dilihat. Kamu kenal. Coba ditatap sebentar Ayahnya. Tuh itu Ayah. Kayak sinetron Korea ya. Salah gue. Lu pengen gue sempet banget deh. Ayah. Ya. 5 bulan pacaran sama Fajar. Iya. Kata Fajar tadi bilang katanya Ayah lebih memilih pria lain. Betul? Tapi itu cuma teman dekat biasa. Bukan hubungan spesial. Bukan gak ada. Kenapa Fajar sampai jealous sampai cemburu segitu? Bukan. Salah paham kali ya. Salah paham? Iya. Kamu sudah menjelaskan semuanya sama Fajar? Sudah mencuba menjelaskan tapi dia gak mau dengar. Ya tapi kenapa Biberi yang gini. Itu rugi. Agak keren. Seperti emosi. Kamu Fajar kayak emosi. Kamu emosi kayak mau mendam sesuatu. Padahal Ayah bilang itu cuma teman. Coba ungkapin. Coba saya ungkapin. Tuh Fajar. Salah. Ternyata itu teman kata Ayah. Tuh. Kamu berarti curiganya salah. Seujuan kamu kayak penyidang Dutnasar tuh ada spesial. Eh bilang coba dia. Gak nape bodi. Jadi. Jadi. Bagi ini Ayah. Kita bakal sejelas. Ternyata pehubungan. Kenapa kita waktu dapet di Hoya. Kita jalan. Kita jalan. Baru gak jaga lari lari. Sedangkan kita. Rasa. Rasa lelah disitu. Rasa lelah sekali. Baru ngapet taman bilang. Fajar kan baru sumpah dia. Percaman utisan dia. Apa jalanin dia co. Baru karena bilang. Kita bahagia deh ngapet taman. Sedangkan. Hanya ngapet taman yang suka-suka pakai. Sedangkan kita tidak perasaan. Sebentar. Di bawah ada sabta. Itu ada. Di mana nih. Eh. Bahasa menado itu. Dia mau jawab. Kamu mau jawab apa? Lalu. Tapi karena kan yang bilang kayak gitu. Karena teman aku sukanya sama kamu. Oh. Cemburu perempuannya juga sebenarnya. Jadi. Yang satu cemburu. Yang satu cemburu juga. Yang satu cemburu. Kamu cemburu juga. Kalau ada yang deketin sama Fajar. Iya. Artinya dia sayang sama kamu Fajar. Maksudnya itu butuh ketegasan kamu. Kamu sebenarnya pilih aku apa pilih dia gitu. Jika dia. Jika dia memang sayang saya. Kalian tidak mungkin dia mengingkelaskan saya dengan temannya sendiri. Itu bohong perempuan kayak gitu kayak aku. Udah deh kamu menipis aja sama gue. Tapi enggak. Itu cuma pengen dipijak. Enggak sayang aku punya kamu satu-satu. Itu bener itu banget. Itu iya bahkan ya. Harusnya kamu harus SD dong. SD itu apa? Sadar diri. Oh iya. Sadar diri. Sadar diri. Sadar diri. Ayah. Oke kita mau nanya sama Ayah. Kenapa Ayah sempat tidak membalas chattingan dari Fajar. Iya. Dalam kegundahannya, kegalauannya. Cuma dibaca aja. Membuat dia lebih sedih lagi. Ya itu karena kepikiran mau fokus sekolah dulu. Enggak mau pacaran dulu. Fokus pendidikan gitu. Itu kamu sampaikan bahwa kamu mau fokus pendidikan ke Fajar. Iya udah coba jelasin tapi kata dia. Paling kamu nya cuma milik cowok yang ketemu di pameran itu. Oh. Ada pikiran kayak gitu Fajar. Kamu umur berapa sih sayang? 15. Sama seumurannya aja. Ayah masih mau sekolah dulu. Kata Fajar ya kan kita bisa pacaran pulang sekolah. Tapi bagus. Ayah fokusnya kan pendidikan. Buat. Oke Fajar. Dilihat Ayah sebentar. Fajar masih sayang sama Ayah. Jangan bohong. Jujur. Jangan bohong. Jangan bohong. Tapi. Sayang sih saya juga sayang. Saya kan orangnya mudah. Mudah apa? Mudah menangis. Mudah jatuh cinta. Dan mudah sayang. Tapi saya tidak mudah untuk membalikan ke mantan yang pernah menyakitkan hati saya. Pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah. Apakah Fajar masih sayang sama Ayah? Iya. Atau tidak? Coba ditatap. Coba dilihat-lihat coba. Satu dua. Kalau sayang kan perasaan. Iya atau tidak? Satu. Bohong kamu masa udah gak sayang? Kan dia yang bikin galau kamu selama ini. Iya. Ayu dong jangan. Jangan sampai. Jangan gengsinya dipakai dong. Jadi kamu gak ada perasaan lagi. Udah tidak ada perasaan lagi. Eh. Fajar jangan menggunakan gengsinya. Kalau memang cinta-cinta memang gak menyesal. Karena sudah tidak ada rasa. Baik sekali lagi. Fajar masih sayang atau tidak kepada Ayah? Enggak. Ayah dulu deh. Ayah sayang gak sama Fajar? Iya sayang. Ayahnya aja sayang loh sama Fajar. Fajar sekali lagi. Fajar masih sayang gak sama Ayah? Tidak. Coba sayang coba. Coba pegang pegang pegang. Bener kamu gak sayang aku kamu tanya coba. 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 Kamu beneran udah gak sayang sama aku? Ya kan kamu sudah lihat kan? Jadi kamu udah gak sayang? Bukan soal tidak sayang. Tapi saya sudah trauma. 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 Oke. Sekarang berakali Ayah. Apa yang mau Ayah sampaikan kepada seorang Fajar. Mungkin ini bisa jalan kalau memang Ayah masih sayang sama Fajar. Siapa tahu masih bisa balikan. Kebanyakan nonton Korea. Gak boleh gitu orang kan perasaan. Bukan. Ayahnya. Ayahnya natural ngomong. Kamu sudah ternyata. Si Fajarnya. Ayah simetron jadi. Coba. Coba. Kesian loh ya Allah. Fajar. Fajar. Kamu juga harus melihat. Ini adalah sesuatu perempuan yang sebenarnya menyayangi kamu. Menyayangi kamu. Dia bilang dia masih sayang sama kamu. Oke. Sekarang. Ayah. Apa yang mau kamu sampaikan untuk Fajar. Siapa tahu bisa kalian balikan lagi. Atau berteman lebih baik lagi. Ya. Boleh ditetap Fajarnya. Fajar boleh ditetap Ayahnya. Ayah. Ayah bukan Dini Cagur. Ayah. Ngelihat gue. Kalau ngelihat gue. Aku tanya bapak lo lagi. Cinta. Silahkan Dita. Yuno. Ya. Kalau memang kamu udah gak sayang sama aku. Gak apa-apa. Yang penting kamu bisa jaga diri baik-baik. Bahagia terus. Ya. Nanti kalau kehidupannya kamu udah ada yang baru. Gak usah. Lagi itu. Dekat berjaya lain gitu. Fokus sama dia. Semoga kamu bahagia sama yang baru nanti. Sedangkan saya putus sama Ayah. Saya tidak ada niat mau cari yang baru. Saya belajar move on tapi agak susah ya. Saya belajar mau move on tentang cinta agak susah. Melupakan seseorang memang cepat. Tapi rasa dengan kenyamanannya itu sulit. Ya udah balikan aja Pajar. Pajar mau balikan gak? Oh begini. Pajar mau balikan gak? Pajar mau balikan gak? Pajar mau balikan gak? Pajar mau balikan lagi dengan Ayah. Silahkan dilihat Ayahnya apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan untuk Ayah. Silahkan ditetap Ayah. Lanjutkan sekolahmu. Karirmu bahagiakan orang tuamu. Iya. Tapi. Gimana ya? Untuk Fajar dan Sobat Ambiar di luar sana ingatlah putus cinta tidak seberat putus rem. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Iya.